Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan aksinya. Kali ini enam anggota KKB mengeroyok dan menikam seorang pengemudi ojek bernama Rusman hingga tewas. Dilansir oleh Kompas.com, peristiwa tersebut terjadi di Kampung Ilabet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada selasa 9 Februari 2021 petang. Kabupaten Puncak AKBP di Kisaragi mengemukakan peristiwa yang terjadi sekira pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur ini pertama kali diketahui oleh seorang warga berinisial DL. DL terkejut ketika melihat sekelompok orang melakukan pengeroyokan terhadap Rusman. Saat itu, saksi DL sedang berjalan dari Kampung Tuwangi menuju Kampung Ilabet. Melihat pengeroyokan tersebut, DL tak tinggal diam, ia berupaya melerai dengan memarahi pelaku. DL juga sempat mengambil batu-batu dan melemparkannya pada para pelaku. Tindakan DL tersebut membuat 6 orang tak dikenal itu berlari menjauh. Lebih-lebih saat itu situasi sudah gaduh dan masyarakat banyak yang keluar dari rumah mereka. Suisai ditinggalkan oleh pelaku, Rusman yang baru saja dikeroyok berupaya menuju ke arah kota, namun kemudian dirinya ambruk. Hal tersebut akhirnya dilaporkan ke Mapol Res Puncak. Rusman pun tewas dengan luka tusukan pisau sepanyak dua kali di bagian punggung kiri dan bahu kiri setelah sempat tibawa ke puskesmas ilagar. Digi memastikan jika 6 orang tersebut merupakan anggota KKB. Kandati demikian, ia masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui dari mana kelompok itu berasal. Saat ini Pol Res Puncak sedang berusaha mendapatkan identitas para pelaku sekaligus menguak motif pembunuhan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!